Ya, selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan menghadirkan Tuti Indra Malon. Saya akan menghadirkannya sebagai, tadi seperti dikatakan, seorang mahasiswa, asisten, dan kolega juniornya. Bagi saya, Tuti Indra Malon mewakili sebuah totalitas. Dan barangkali yang bergenerasi muda lupa atau belum mengingat, kembali mengingatnya, Tuti adalah seorang pekerja teater dan pemain watak film yang sangat berprestasi pada tahun, dari tahun 60-an, 70-an, sampai meninggalnya di tahun 89. Pekerja teater itu pada waktu itu jarang memunculkan sosok perempuan ya, walaupun bermain situ. Karena ini dunia yang maskulin, kalau berlatih sampai malam dan berhari-hari gitu ya. Nah, itu bagi kita, saya akan menyampaikan pengalaman saya bertemu dengan Ibu Tuti Indra Malon dalam berbagai bidang. Yaitu bidang pertama adalah dia sebagai dosen, pengajar sastra Inggris di bidang drama, kemudian di dalam dua bidang yang lain. Tuti lahir sebagai pujiastuti Suratno, 1 Desember 1939. Dia pernah kuliah di Asti, tapi tidak selesai. Tapi sedari dia masih remaja, dia sudah menjadi penari istana, dan bahkan sempat dikirim ke Filipina, Muang Thai, Kamboja, dan lain-lain. Sehingga memang kemampuannya menari ini salah satu talentanya. Ketika dia masuk ke Fakultas Sastra UI di Rawal Mangun, di program studi Inggris tahun 60-65, dia mengembangkan minat yang baru, yaitu teater. Nah, namanya menjadi mencuat pertama kali tahun 62 ketika dia main di teater mahasiswa. Jadi ini suatu teater mahasiswa yang disutradarai oleh Gale Pusen, di pekan mahasiswa, dan sebagainya. Nah, sejak itu dia terus tertarik untuk menekuni dunia yang sebetulnya cukup berat bagi perempuannya. Pada tahun 65 setelah dia lulus, dia menikah dengan seorang hakim Indra Malawan, dan kemudian mempunyai tiga orang anak. Nah, setelah dia pada tahun 68, tuti masuk menjadi dosen Fakultas Sastra UI. Dan sekaligus, dia mulai secara profesional menekuni bidang teater, yaitu teater populer Hotel Indonesia dulu namanya, yang dimotori oleh Teguh Karya. Pekerjaan teater ini menurut tuti, itu teater itu dibandingkan dengan film, dia menatakan lebih pekat, kental, dan total. Dan secara fisik sangat menantang. Teater Hotel Indonesia itu bermain di Hotel Indonesia, dan satu tahun bisa mementaskan enam lakon. Setiap lakonnya bisa tiga kali, setiap bulan sekali terus menerus, jadi selama satu tahun itu. Bayangkan bagaimana tuti harus berlatih dan berlatih selama waktu yang cukup lama. Dan sekaligus bekerja di kampus. Setiap drama yang dipentaskan oleh, hampir setiap drama yang dipentaskan oleh teater populer HI, waktu itu menampilkan tuti Indra Malon sebagai tokoh utama, dan sekaligus juga sebagai penerjemahnya dari lakon-lakon dunia yang waktu itu dimunculkan. Dari Nicolai Gogol, dari Arthur Miller, dari semua drama-drama dunia waktu itu. Pada tahun 1973 saya masuk ke FSUI dan Jakarta, dan saya sempat menonton hampir semua pertunjukan teater populer, yang awalnya disebut HI, Hotel Indonesia, kemudian ketika sudah lepas dari HI menjadi teater populer saja. Dan biasanya main di Taman Ismail Majuri. Salah satu lakon yang paling terkenal adalah perempuan pilihan dewa. Tuti menjadi pemain watak yang luar biasa memukau pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah, saya belum meneliti apakah semua lakon ini ada rekamannya. Nah, dari lakon-lakon itu kita bisa membahas perkembangan tuti sebetulnya sebagai pemain teater. Setelah tahun 70-an, Teguh Karya mulai meninggalkan dalam tanda petik dunia teater untuk masuk ke film. Dan tuti diajaknya ikut. Tuti menjadi tuti, drama laun, Teguh Karya, dan satu pemain aktor yang selalu berperan bersamanya, yaitu Selamat Rahatjo. Itu bagikan tiga serangkai yang selalu tampil dalam berbagai macam teater maupun filmnya. Teguh Karya sendiri yang sangat dekat dengan tuti mengatakan bahwa tuti adalah paduan dari bakat, ilmu pengetahuan, dan wawasan. Karena kadar intelektualitasnya sangat menonjol dan itu menunjang bakatnya. Nah, ini adalah film-film yang dibintangi oleh tuti. Dan film-film yang terbaik pada masanya. Dan dengan watak yang sangat kuat. Nah, pada waktu itu tuti agak terganggu sebetulnya dengan image perempuan di dalam dunia film. Yang muncul sebagai bintang yang kemerlapan, lalu dengan dunia glamour, dengan berbagai macam posib dan sebagainya. Menurut dia dunia film itu bukan glamour atau ketenaran, tetapi kerja-kerja dan kerja. Nah, bahkan ketika dia mendapatkan piala citra untuk beberapa lakonnya, dan dia mengatakan bahwa piala citra itu bukan impian. Karena dalam bekerja saya lebih mementingkan nilai proses daripada hasil yang capai. Nah, film-film ini tentu saja harus kita pelajari lagi untuk melihat perkembangan. Nah, bagaimana tuti memberi contoh menjadi seorang aktor, aktris yang betul-betul menekuni bidangnya ya. Sebagai pemain watak gitu ya. Nah, saya mengalami tuti bukan hanya sebagai penonton yang mengagum dia di bidang teater. Tapi saya melihat dia sebagai ibu dari tiga anaknya, sebagai istri dari Pak Indra Malon, seorang hakim pengapun jazz, dan bagaimana tuti juga sangat menunjang hobi suaminya itu di bidang jazz. Dan bagaimana juga menjadi pengajar, dosen, penerjemah, yang memberikan dengan totalitas kemampuannya kepada siapa saja. Pemain teater, pembantu, mahasiswa, asistennya. Dan bagi dia, dia mau saya kutip, bagi saya rumah tangga, kampus, maupun teater, itu sama. Nah, itulah tuti, totalitas untuk memberikan diri sepenuhnya, tidak menonjolkan diri, dan seringkali menyembunyikan kelelahan atau justru semua efek fisik dari totalitas itu dari orang lain. Barangkali saya mengaitkan ini dengan zaman tahun 70-an. Dalam 70-an ini ada satu contoh, ini edisi perdana femina. Jadi ini sampul perdana-nya memakai tuti. Sebagai perempuan serbabisa, dengan sepuluh tangan, gitu ya, dan putrinya di depan. Ini adalah mitos perempuan super, dan sekaligus mitos beban ganda. Artinya perempuan boleh berkarir, tapi dia harus sukses di duanya, di rumah maupun di karirnya. Artinya, konteks masa itu mau tidak mau telah membangun perempuan-perempuan pada masanya. Tuti juga mempunyai kesadaran tentang perempuan yang sangat tinggi. Kita lihat di foto di samping kanan ini, bagaimana dia berdialog dengan Saparina Sadri, seorang pakar gender dan gerakan perempuan. Dan tuti yang saya lihat sehari-hari di kampus adalah perempuan yang sangat berani berdialog dengan siapa saja. Dia tidak peduli, itu senior, laki-laki yang sangat punya kekuasaan. Dia akan mendiskusikan apa saja. Dan jika berkaitan, apalagi dengan peran perempuan atau gender, dia bisa mendebatnya dengan sangat tangguh. Nah, bagi saya sebagai mahasiswa, mengalami tuti sebagai dosen itu sungguh luar biasa. Saya tidak bisa melupakan bagaimana saya duduk di kelas drama Shakespeare, yang berbahasa Inggris tentu saja karena untuk pro di Inggris. bagaimana tuti mengajak dengan memeragakan baik-baik Shakespeare itu dengan aktingnya yang luar biasa itu. Jadi kami sekelas terpukau, gitu ya. Dan tidak merasa bahwa bagaimana kelas itu selesai. Tetapi, jangan main-main dengan tuti. Dia tidak hanya itu ya. Bawasannya sangat luas. Dia menguasai pandangan dunia di zaman Shakespeare. Dan memenuntut kita untuk mengetahuinya juga. Dan memenuntut kita untuk menguasai seluruh aspek teks. Misalnya, kalau ujian, dia akan menulis dua kutipan baris dari Shakespeare. Lalu kami mahasiswanya harus mengetahui ini adegan apa, babak berapa, dan fungsinya apa untuk seluruh anteks itu. Jadi sangat menantang. Saya sangat menyukai drama karena tuti. Dan pada akhirnya saya menulis skripsi saya tentang Harold Pinter. Penulis drama absurd. Drama absurd itu adalah drama tragi komedi. Yang mengisahkan hal-hal kecil sepele dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merefleksikan ironi atau keabsurdan hidup ini. Nah, saya sempat kemudian mengambil S2 saya. Di Amerika. Dan ketika kembali, saya seakan-akan menuntut kepada Ibu Tuti. Sekarang saya sudah pulang. Saya mestinya mengajar kelas secara independen. Nah, Ibu Tuti dengan sabar sebagai kolego senior itu membenyibahkan kelas drama absurd itu kepada saya. Dan saya masih ingat pelajaran hari pertama saya harus mengajar dalam bahasa Inggris untuk murid mahasiswa yang umurnya tidak jauh dari saya. Saya bawa catatan, dengan waktu itu tidak ada powerpoint. Saya datang di kelas, tiba-tiba saya lihat Ibu Tuti dengan seluruh rombongan teman-temannya datang di situ menonton saya mengajar. Momen yang tidak terlupakan. Nah, sebagai kolega, dia sangat egalitarian terhadap yang muda. Dan dia sangat mendorong semua siapa saja yang murid-murid dan mahasiswanya. Dia juga mengayomi terhadap mahasiswanya. Saya menjadi asisten pada waktu itu, tahun 1987, untuk memproduksi sebuah lakon George Bennett Shaw Pygmalion dalam bahasa Inggris. Mahasiswa masih gagap, berantakan, tetapi dia memberikan semangat bahwa Anda bisa. Lalu dipentaskan drama itu dengan mengundang para pengulas, saya masih ingat, dari British Council dan sebagainya. Nah, tahun 1985 sampai akhir hayatnya itu suatu periode yang berat bagi Ibu Tuti. Karena pada tahun itu, suaminya meninggal dunia. Nah, saya masih ingat momen itu ketika kabar itu datang. Kami sedang melakukan proyek penerjaan bersama Sastra Afrika. Karena Ibu Tuti waktu itu sedang menekuni Sastra Afrika sebagai proyek BIA S3. Nah, kami waktu itu sedang menerjemahkan sebuah cerpen. Ya, kebetulan saya yang menerjemahkan tentang hari-hari berat seorang istri yang ditinggalkan suaminya meninggal. Bagaimana dia harus melihat setiap hari sikat gigi suaminya, sepatunya, sisirnya, dan sebagainya. Pada waktu itu, telpon berdering. Ibu Tuti mengangkat telpon dan mendapat kabar suaminya ditabrak motor ketika turun bis untuk tempat kerjanya di pokok. Kami semua tertekun, nah tidak bisa bicara apa-apa. Momen itu mengubah Tuti. Tuti biasanya oleh teman-teman laki-lakinya sering dianggap sebagai perempuan yang manja dan cerewet. Serius sebetulnya, tetapi oleh teman-teman laki-lakinya dilihat seperti itu. Tetapi setelah itu dia berubah menjadi seorang perempuan. Ibu, orang tua tunggal yang serius dan mati-matian menghabiskan seluruh waktunya untuk memberi nafkah buat anak-anaknya. Kalau Anda tahu, gaji pegawai negeri pada waktu itu sangat kecil. Tuti yang sudah menderita hepatitis tahun 1979 dan sudah sembuh, memang tidak pernah mempersoalkan kesehatannya. Dia selalu menganggap enteng tubuhnya sendiri. Pada tahun 10 tahun kemudian, penyakit itu muncul terutama karena kerja yang sangat keras. Dia bekerja selain di kampus, selain bermain teater dan film, terus sampai akhir hayatnya. Dia menjadi editor di majalah matra, lalu diangkat menjadi anggota RPR, dia membuat perusahaan sendiri di rumahnya untuk PR. Hampir waktunya habis untuk memberikan kepada semuanya. Tuti tidak pernah mengeluh penyakitnya, tidak pernah memberitahu pada siapapun. Hanya kadang-kadang bertanya, kalau sakit mah itu setiap apa sih rasanya? Karena saya penyakit mah kambuhan. Saya tidak menyangka bahwa dia menghidap penyakit yang serius. Nah, tahun 88 saya pamit kepada Ibu Tuti untuk pergi belajar SDG di Amerika, lalu dia bertanya, berapa lama kamu pergi? Empat tahun. Aduh, rasanya kita tidak bertemu lagi. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa dia serius. Tapi pada tahun 89 ketika saya sedang kuliah, sedang belajar, saya mendapat telpon dari suami saya bahwa Ibu Tuti Indra Malon sudah meninggal dunia. Saat yang sangat berat untuk saya. Karena Tuti sudah menjadi bukan hanya sebagai dosen, tetapi dia menjadi sahabat, menjadi ibu, menjadi kakak, dan menjadi model saya seorang perempuan yang sangat tangguh. Nah, Tuti mendapatkan penghargaan, hanya penghargaan, antara lain penghargaan sebagai pemeran terbaik. Film Ibunda, sebuah film yang benar-benar menampilkan Tuti secara optimal dan seakan-akan dibuat untuknya. Tapi dia menerima itu ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, saat ini ada Tuti Indra Malon Award untuk pemeran muda dari Yala Maya. Dan belum banyak yang ditulis tentang Tuti. Saya kira sudah waktunya kita mesejajarkan dia, melihat dia sebagai pelopor pekerjaan teater yang sangat serius. Dan pemain film Matawata yang masih perlu kita terus gali, inspirasi, pikiran-pikiran, dan kakasan-kakasannya. Terima kasih, Lisa. Saya kira sampai segini nanti ditanya-jawab kita ulas lagi.